Kita jalan-jalan ke pameran otomotif di Gias ISBSD. Salah satu yang menarik dari pameran otomotif Gias 2017 ini adalah masuknya merek baru asal negeri Tiongkok. Salah satu merek baru di dunia otomotif nasional adalah Wuling Motor, perusahaan otomotif asal Tiongkok. Perusahaan ini mulai masuk ke Indonesia sejak 2015 dan telah menirikan pabrik di kawasan Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi mencapai 120 unit per tahun. Dan untuk melihat situasi keseruan di sana, sekarang kita akan sapa produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra di pameran otomotif Gias, Tangerang, Banten. Jalan penutupan, Angga, bagaimanakah, apakah prediksi keuntungan ini mencapai target penjualan yang sudah ditargetkan dari awal? Dan bisa Anda ceritakan inovasi paling terbaru dari Gias tahun ini apa sih? Ya, selamat sore jelang malam, Hanum. Memang saat ini di acara Gias 2017 atau Gai Kindo International Indonesia Auto Show. Jika saya bandingkan dengan akhir pekan minggu lalu, di hari Sabtu memang agak sedikit menurun jumlah penontonnya atau pengunjungnya. Meskipun memang masih cukup padat dan sesak, makanya saya harus agak sedikit keluar untuk bisa agak sedikit bernafas seperti itu. Dan jika dilihat dari jumlah atau target penjualan, memang Panitia baru akan mengumumkan secara resmi nanti malam. Namun dari bisik-bisik yang mereka sudah gembar-gemborkan beberapa hari yang lalu, memang menyebutkan bahwa meskipun tidak ada target berapa total penjualan atau berapa jumlah pengunjung yang mereka harapkan di tahun ini, namun setidaknya bisa menyamai pencapaian di tahun lalu, di mana ada sekitar 460 ribu pengunjung yang mengunjungi Gias di 2016 dan ditargetkan di tahun ini minimal sama dan biasanya akan ada peningkatan sekitar 10 ribu pengunjung. Sementara untuk target penjualan sendiri juga ditargetkan akan menyamai pencapaian tahun lalu yang mencapai hampir 5 triliun rupiah. Dan kabarnya juga di hari-hari kemarin memang sudah cukup ramai, terutama di akhir pekan dan juga di saat hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Dan untuk itu, untuk target penjualan sendiri juga dikatakan akan menyamai hasil dari tahun lalu. Namun secara pastinya angkanya baru akan diumumkan atau disampaikan kepada media nanti malam pukul 7. Jadi baru besok baru akan kita tahu berapa total angka penjualan dan juga jumlah pengunjung yang resmi dari Gias 2017. Untuk inovasi sendiri memang tidak terlalu banyak signifikans apa saja yang ditampilkan karena memang jumlah mobil dari agen tunggal pemegang merk ini masih sama. Namun beberapa yang ditunggu-tunggu oleh para pengunjung adalah kehadiran beberapa mobil-mobil baru seperti misalnya Mitsubishi Expander ini menjadi salah satu mobil dengan jumlah penjualan terbanyak. Kabarnya hingga hari Rabu dan Kamis kemarin sudah ada 16.500 orang yang sudah memesan. Dan itu akan dikeluarkan lebih cepat daripada jadwal sebelumnya yang kabarnya akan dikeluarkan pada bulan November namun dipercepat hingga September untuk memenuhi segera keinginan para pengunjung yang juga sudah memesan. Kemudian juga tadi ada mobil dari negeri Tiongkok yaitu Wooling Convero yang juga bisa dikatakan salah satu ugulan seperti itu yang terbaru di Gias 2017. Dan yang menarik bagi saya justru adalah dengan inovasi yaitu munculnya beberapa mobil-mobil dengan teknologi hibrida yaitu yang mencampurkan antara mobil berbahan bakar bensin dan juga listrik. Karena memang masa depan mobil di Indonesia dan juga di dunia justru terletak di mobil-mobil yang memiliki emisi gas kecil seperti itu. Bahkan kalau bisa sampai nol ya. Namun sebelum sampai ke mobil listrik, mobil-mobil berteknologi hibrida inilah yang akan menjadi masa depan kendaraan di Indonesia. Karena kita tahu saat ini kondisi Jakarta terutama polusi sudah begitu banyak maka dengan hadirnya mobil-mobil berteknologi hibrida inilah diharapkan kita akan bisa mengurangi emisi, mengurangi polusi dan bisa membuat kondisi Jakarta dan Indonesia lebih baik. Itulah inovasi yang bisa dikatakan sudah mulai terlihat di Gias tahun ini dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya juga akan semakin banyak mobil-mobil dengan teknologi hibrida bahkan mobil berteknologi listrik. Hanum. Baik Angga, aduh ini saya jadi kepengen ke sana juga untuk lihat-lihat. Angga, tapi ini biasanya kan jelang penutupan nih para produsen ini berlomba-lomba untuk memberikan diskon besar-besaran begitu. Apakah ada promo-promo yang bisa Anda tease ke kita di sini ke saya juga untuk yang ingin membeli mobil ataupun motor di Gias ini? Ya Hanum, bisa diulang sedikit. Agak terputus suaranya. Baik, Angga, apakah ada promosi dari merek-merek mobil yang ada di Gias ataupun motor jelang penutupan ini gitu? Harga-harga, banting harga karena ini kan sudah jelang penutupan Giasnya, Angga. Ya, memang beberapa produsen mobil ini sejelang akhir hari ini dan besok ini semakin banyak bonus-bonus biasanya. Kalau soal harga, mereka mengklaim bahwa harga di Gias itu akan lebih murah dibandingkan harga jika Anda membeli di luar Gias. Itu yang mereka klaim rata-rata seperti itu. Namun yang lebih menarik justru adalah bonus-bonus yang juga disampaikan atau diberikan kepada para pengunjung. Di antaranya misalnya jika Anda membeli mobil di luar Anda hanya mendapatkan garansi misalnya selama 3 tahun untuk servis. Namun di Gias ini bisa bahkan sampai ada yang mencapai 5 tahun bisa gratis servis. Ini juga merupakan satu hal yang penting karena bagi pengguna mobil, servis juga menjadi hal yang sangat penting ya setiap tahunnya, bahkan setiap bulan. Dan juga selain itu ada bonus-bonus lain misalnya kaca film, kemudian bonus-bonus pendanaan. Ini juga ada karena salah satu produsen atau salah satu multi finance yang juga bekerja sama dengan pihak Gias ini juga memberikan banyak sekali DPDP murah. Mulai dari 0% dengan tenor fix 5 tahun kemudian ada juga bunga yang 0% juga. Jadi bermacam-macam dan ini hanya bisa didapatkan di Gias 2017. Jadi tidak ada salahnya jika Anda yang saat ini Hanum juga masih di kantor nanti setelah beres siaran boleh langsung ke sini atau mungkin besok. Karena menurut mereka ini hanya ada di Gias kesempatannya dan jika tidak datang hari ini atau besok harus menunggu tahun depan. Hanum. Baik. Angga selain mobil, apakah motor-motor favorit seperti merek Prior begitu juga ada promo-promo seru di sana Angga? Ya memang kalau untuk penjualan motor Hanum tidak terlalu diprioritaskan seperti itu bisa saya katakan begitu. Karena memang bootnya tidak sebesar dan tidak seramai. Kendaraan roda empat ataupun mobil-mobil komersial seperti truk dan bus ini juga cukup banyak minatnya. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia sedang membangun infrastruktur kemudian masih butuh banyak mobil-mobil kendaraan besar, kendaraan berat. Dan untuk bus juga misalnya Transjakarta dan beberapa kota juga masih punya beberapa transportasi umum seperti itu. Jadi memang itu juga cukup menarik. Kalau untuk motor sendiri memang yang masih menjadi primadona ini adalah motor-motor jenis Scootermatic yang juga bisa meraih banyak simpati masyarakat. Dan juga motor-motor maksud saya motor-motor besar atau MOGE. Nah ini juga cukup banyak yang menarik perhatian namun untuk jumlah transaksi sekali lagi baru akan diumumkan nanti malam. Dan untuk promosi-promosi juga cukup banyak meskipun tidak sebanyak kendaraan roda empat. Jadi saya rasa memang kalau hias ini fokusnya lebih banyak di kendaraan roda empat ataupun kendaraan komersial seperti truk dan bus. Hanum. Baik Angga terima kasih atas laporan Anda. Jangan lupa tunaikan ibadah dulu karena sudah terdengar azan maghrib di sana ya. Terima kasih atas laporan Anda.